halo halo teman-teman selamat datang di ddf channel semoga teman-teman sehat semua oke kali ini aku memvideo ikan kupi ini ikan kupi masih bura ya usianya kurang lebih 10 hari ya ini baru dapat dikasih sama teman ini berjumlah 20 ekor karena yang temanku tidak begitu hafal dengan ikan kupi taunya ikan kupi tapi jenisnya belum tahu aku ketika aku lihat indukannya kok seperti kupi yellow ya tapi kurang begitu jok paham juga aku ini ikan kupi ini sudah tersebar di Indonesia ya banyak di daerah lokal atau di tempatku itu ada yang menama ikan kupi ada di daerah tertentu yang menyebutnya ikan cere ikan seribu ikan celdung atau ikan suadakar beda daerah beda penamaan tapi kalau akhir-akhir ini setauku sudah ada media sosial ikan ikan kupi ikan kupi seperti ini ekornya seperti ikan cupang kepala sama badannya seperti ikan semprit ikan cere di daerah tertentu juga ada yang menyebutnya ikan bendera oke ini jenis ikan air tawar yang sangat populer sekali ya karena mudanya untuk dibelidaya karena ikannya ini sangat mudah sekali untuk menyesuaikan diri seperti itu Hai Oke untuk nama ilmiahnya bu silia retikulata dari keluarga Hai keluarga point tadi keluarga poesi lidai untuk kelasnya kelas Hai aktino aktinop terigi Hai untuk spesies untuk spesiesnya spesies retikulata seperti itu itu penjelasan sedikit tentang ikan kupi kalau masih buranya ini teman-teman saya itu kurang begitu paham jenis yang mana dan yang mana karena selama ini aku itu masih berdaya ikan cendolan sebenarnya PRTDE tapi dikawinkan dengan betina yang lain jadinya itu yes orang mengatakan ketika tak kasih fotonya videonya itu ikannya jadinya cendolan ya enggak papa karena aku masih belajar dulu itu aku awalnya belajar tentu ternak berdaya ikan kupi albino ada tiga pasang tapi mati semua nggak sampai beranak-anak Hai lalu belajar lagi Hai terus mencoba beli Black Moscow dua pasang nggak sampai beranak-anak juga mati akhirnya ada dikasih teman dengan harga murah PRTDE tadi itu tapi betinanya dikasih yang lain enggak enggak sama ketika berhasil jadi jadi ya jadi Hai tadi banyak itu hasilnya itu banyak yang bilang ikan cendolan enggak papa karena masih belajar juga aku belajarnya gini di tempat-tempat Hai nah ada catnya Neki Hai nah Hai tempat cat lima kilonan ada yang dari galon bekas Hai seperti itu jadi ya sementara tidak papa kalau memang kalau memang cendolan Hai lain waktu kalau ada teman yang baik hati memberi ilmunya tak belajar lagi Hai seperti itu ini ini temanku ini peliharanya enggak disengaja saja sebenarnya tapi ketika lihat perawatannya dengan Hai dengan airnya sama tempatnya itu kok sepertinya ikan cendolan juga Hai ini malah ditempat pot pot bunga Hai pot bunga dikasihkan gitu aja Tidak tahu tujuannya gimana atau emang di kolomnya yang belakang itu banyak sekali akhirnya dipindah dipindah ke depan ke depan gitu Hai mungkin untuk menghilangi jendik-jendik nyamuk itu biar tidak ada nyamuk mungkin niatnya Hai ini satu ternakan Hai maksudnya itu satu indukan ini tadi tak hitung Hai ada dua puluh ekor Hai yang dua puluh ekor tadi tak hitung Hai caranya mudah sekali kalau ngitung ya di foto dulu ikannya kalau di ikannya di foto kan enggak akan bergerak food di foto gitu ya kalau dihitung gini susah Hai ikannya bergerak-gerak terus berjumlah dua puluh ini nanti kita lihat perkembangannya juga apakah benar ini ikan yule ikan kupi yelo Hai datu yule tiger atau ikan kupi yelo yang yang lainnya Hai aku juga belajar ya Hai bagi teman-teman atau breeder yang sudah pengalaman biasanya itu sudah paham burayanya gini sudah paham ini burayanya ini ini kan ini kan ini itu sudah sudah paham nah berhubung aku ini masih baru pemula jadi belum paham Hai kalau dengan ikan ciri bedok beda sekali ya Hai beneran kapan-kapan akan aku review bedanya ikan kupi yang masih buraya dengan ikan ciri atau ikan jendul yang sama-sama burayan juga itu hasilnya itu sama apa beda dari kepalanya sudah beda Hai ada kayak ada motifnya gimana gitu loh yang jelas enggak seperti ini kalau mas kalau ikan kupi buraya kupi sama buraya ciri insya Allah aku sudah tahu ya karena aku juga sendiri budidaya ikan ciri kalau ikan ciri untuk untuk pakan cana canaku ya oke sekian dulu temen-temen disini masih hujan terus-terusan bagi temen-temen ada masukan silahkan komen saja ya karena ini pengalaman pribadi saya temen-temen bisa kritik dan saran silahkan di komentar saja oke sekian dulu terima kasih selamat malam teman-teman semoga sehat selalu saya akhiri selamat malam terima kasih selamat malam teman-teman semoga